Halo semuanya, Alhamdulillah di kesempatan kali ini, saya masih bisa hadir untuk menyapa kalian semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Jessica Kumala Wongso, terpidana kasus kopi cyanida, dibebaskan bersyarat dari lapas pondok Bambung, Jessica mendapatkan total remisi sebanyak 58 bulan 30 hari alias sekitar hampir 5 tahun karena dinilai telah berkelakuan baik. Jessica mulai ditahan sejak 30 Juni tahun 2016 dan menerima pidana 20 tahun penjara karena kasus pembunuhan berencana terhadap Mirna. Kini Jessica telah bebas. Jessica pun memberikan ucapan terima kasih atas kebebasannya dan Jessica pun tidak menaruh kebencian terhadap siapapun. Selamat siang semua teman-teman wartawan, terima kasih sudah hadir di sini. Semoga tidak ada yang cedera ya karena ramai sekali saya hari ini bersyukur karena sudah bisa luar dari lapas dan bertemu kembali dengan keluarga dan teman-teman. Dan ini pengacara-pengacara yang sudah seperti keluarga untuk saya. Terima kasih untuk dukungannya semuanya, doa, support, dan segala macam hal-hal yang baik untuk saya. Ini sangat berarti yang membuat saya kuat untuk keramanya, saya bisa bertahan. Maaf saya gugup, banyak banget orangnya. Untuk pendukung-pendukung saya yang hadir hari ini, terima kasih banyak untuk meluangkan waktu untuk bertemu di sini. Semoga semuanya selalu sehat dan baik-baik saja. Terima kasih. Pada waktu awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih sekali ya. Tapi sejalannya waktu dan sekarang ini saya sudah memaafkan semua yang telah melakukan hal-hal yang buruk kepada saya. Sudah tidak ada kebencian lagi di hati saya. Jadi sekarang saya sudah peluang saja untuk menjalani, juga saya harus menjalani apa yang saya harus jalani. Jadi saya sudah maafkan semuanya dan saya tidak ada dendam sama sekali. Ada kebencian diri saya sama sekali. Seperti itulah tanggapan dari Jessica saat diwawancarai, di mana Jessica mengaku bersyukur atas kebebasannya dan mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan terhadap dirinya. Bagaimana tanggapan kalian semua? Silahkan berkomentar. Selamat menikmati. Terima kasih.